Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, jumpa lagi di Aryan M channel Oke, buat teman-teman yang like video ini Saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat Walaafiyat Oke teman-teman ya, ini ada sebuah video teman-teman ya Dimana video ini dengan judul Benarkah Raja Malaysia Selangor? Asli Ponorogo Maksudnya asli keturunan Ponorogo Kita akan coba lihat seperti apa Berbicara negara jiran kita, Malaysia Memang ya, itu tidak terlepas dari etnis-etnis Indonesia disana Ada Jawa, ada Bugis, ada Minangkabu dan sebagainya Merupakan diaspora dari etnis-etnis di Indonesia Maka tidak jarang ya Ada pemimpin ataupun para pejabat di Malaysia itu Keturunan suku-suku yang ada di Indonesia Ada suku Bugis, itu perdana menteri Siapa itu? Itu juga keturunan orang Bugis Ada menteri, ada... Pokoknya banyak ya Dan yang akan kita bahas ini adalah Raja Selangor Oke, benarkah Raja Selangor ini merupakan keturunan asli Ponorogo Oke, seperti apa videonya? Jangan lupa like dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel saya, Prof. Sosoko Kali ini kebetulan saya seperti biasa kenal bunyatang kuyur ya Saya suan ke salah satu keturunan dari Kiakeng Muhammad Besarik Sekaligus saya juga saya ingin mensoftwarekan sebuah informasi yang saya baca di internet Nengklarifikasi bener gak ini ya Cepatnya Raja Selangor Raja Selangor Konon orang Ponorogo Dan secara spesifik kita adalah Negara-negara syarikat Untuk itu saya akan minta keterangan langsung Jangan beri soal langsung kepada Jangan berkompeten Semoga kita mendapatkan pencerahan Iya bener banget Tentang apa yang sudah kita dapat Like, comment, subscribe, dan share Agar channel ini Jangan lupa ya Di like Channel Ini ya Nanti linknya di deskripsi Assalamualaikum salam Ini kita pengen tahu tentang Beberapa informasi beredar kan Bahwa salah satu raja di Malaysia itu kan Keturunan Ponorogo Habib khusus keturunan Tegasari Pada menurikan juga Masih keluarga besar Tegasari Ini bisa dijelaskan Runtutannya seperti apa Terus beliau itu kepernah Telepon mengatakan Insya Allah ya Terima kasih Itu ya juga Sepengetuan saya Itu cerita dari Mbak saya Oke Berarti apa ceritanya Mbak G.H. Mohamad Ustad Itu kan Nusul Isra Nusul Putrinya Di Coper Pada waktu itu Mbak G.H. Mohamad Ustadz Punya adik bernama Mbak Yai Zainal Adidin Ini bercerita Karena sangat sayangnya Kepada kakaknya Mbak Bernama Mbak Iska itu Akhirnya Mbak Iska Dari Tegasari ke Coper Juga ikut ke Coper Pada waktu itu Coper ya mungkin Lama Dengan kakaknya Akhirnya dirasa Ya kok Istilah jawanya kok War-waran terus Dia Dia Melorok hati Nah Melorok hati Akhirnya Mas saya akan Melorok hati Yaitu pergi ke Malaysia Merantau Rantau Mengapa dek Ya entahlah disana Yang mungkin kita Merantau Dari pekerjaan Akhirnya disana Karena putranya Mbak G.H. hebat Akhirnya disana Juga kurang hebat Keturunan Kiai Berarti Terumahnya Mbak G.H. Besari Tegasari Oh Tegasari Itu Ya dipilih menjadi Raja Selangor Malaysia Sekitar tahun 881 Itu Keluarga beliau Mbak G.H. Abidin Raja Selangor Itu Masih Lalu di Ke Indonesia Itu Mampir juga Dicopert Oh Karena leluhurnya Karena ingat Sama Pak Heskak Itu Berangkatnya Berarti Berangkat ke Selangor Itu Dari Coper Sini Ya Dari Coper Luar biasa Ini kan Yang generasi muda Di Ponerogo Nampaknya Kan juga Belum begitu Mengetahui Tapi Di internet Kan sering kita Ketahui Bahwa Ada salah satu Raja Di Malaysia Yang memang Keturunan Dari Ponerogo Yang kita tahu Sebatas itu Tapi ternyata Malah Lebih spesifik Sama Pak Daman Uri Dijelaskan bahwa Beliau yang jadi Raja di Selangor itu Kiai Haji Jainal Abidin Putra Kesekian dari Mbak Hageng Muhammad Sari Luar biasa Luar biasa Ini harusnya bisa Menginspirasi kita Yang muda-muda Terusnya Maternuan Oke setelur Ini tadi penelusuran kita Tentang Sejak Raja Selangor Malaysia Yang ternyata Memang benar-benar Sah Sebagai keturunan Ponerogo Atau tepatnya Putra dari Kiai Kiai Haji Muhammad Besari Seperti yang Sudah dituturkan Oleh salah satu Ketapat video Yang ini Mbak Daman Uri Kemudian Kepala Diz Kecumber Diz Ponerogo Semoga ini Bermanfaat Untuk kita semuanya Menjadi motivasi Dan tentunya Satu hal yang Luar biasa Menjadi spirit Bagi kita Untuk lebih bersemangat Dalam melakukan segala hal Terima kasih Semoga tetap dalam Gadaan selalu bahagia Oke teman-teman Demikian ya Satu Buah video Yang Mengklarifikasi Benarkah Raja Selangor Itu Keturunan Orang Ponerogo Ternyata Benar Teman-teman Memang Diaspora Suku-suku Indonesia Di sana Di Malaysia Karena negara tetangga Itu memang Banyak banget Kita berbicara Tentang suku-suku Di Indonesia Di sana memang Diasporanya Banyak banget Baik itu Bugis Bagi itu Bugis Atau Jawa Sunda Terus Minang Pokoknya banyak Di sana itu banyak banget Tempatnya Jadi tidak Eran ya Ketika ada Apa namanya Keturunan suku-suku Yang ada di Indonesia Itu yang sudah Notabenya itu Menjadi warga negara Malaysia Itu bisa Menduduki Jabatan-jabatan Yang penting Dan salah satunya Ini Menjadi Raja Selangor Teman-teman ya Oke Teman-teman ya Demikian ya Sebuah video Buat pengetahuan Kita saja Bahwasannya Banyak ya Diaspora-diaspora Indonesia Di Malaysia Yang Menjadi Pemimpin Di Malaysia Terima kasih Sampai jumpa lagi Jangan lupa Like dan subscribe Sampai jumpa Di video berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh